Puluhan tahun sudah petani padi di Sinarbune, Dusun Spa, Desa Rias, Kecematan Tobolik Kabupaten Bangka Selatan, mengeluhkan lahan pertanian yang belum memiliki irigasi yang sempurna. Akibatnya puluhan petani di daerah itu selalu khawatir setiap musim hujan kebanjiran, sedangkan musim kemarau kekeringan, sehingga dampaknya produksi padi yang mereka hasilkan tidak pernah optimal, bahkan terkadang sampai gagal panen. Petani di Sinarbune, Paijo dan Zainuddin mengatakan, kondisi area persawahan tanpa irigasi sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. Bahkan sejak awal area persawahan dicetak tahun 2000-an lalu, sampai saat ini tak kunjung dibangun irigasi untuk mengairi area persawahan di sana. Mereka mengaparkan beberapa tahun lalu, pemerintah setempat telah membangun saluran irigasi di sekitar budaya tersebut. Akan tetapi, pembangunan hanya dilakukan setengah, tidak secara menyeluruh, sehingga irigasi tidak berfungsi secara optimal. Kendati demikian agar sawah tetap teraliri air, petani terpaksa berupaya membuat saluran irigasi dari timbunan tanah sederhana. Tidak hanya itu, suatu waktu irigasi tersebut mudah roboh jika diterjang banjir. Kondisi serupa juga berimbas terhadap puluhan hektare lahan sawah yang ada di kawasan tersebut. Akibatnya, jika hujan deras, area sawah kerap terendam banjir karena tidak optimalnya fungsi irigasi yang dibangun menggunakan timbunan tanah. Kendalanya susah, bang, buang air. Asa wajah ada hujan dua jam lah kan, masuk baik ke sana, sawah anwaya. Setiap musim, setiap musim. Efeknya kepada padi seperti apa? Ya, pertumbuannya susah lah. Akhirnya kita pakai robin kan, buangnya pakai robin. Kalau nggak pakai robin, nggak bisa lagi. Perusahaan irigasi manual. Minta dibangun irigasinya, disering. Disering. Kerugian yang jelas susah terus. Susah buang airnya maksudnya. Kalau ketika hujan deras, misalnya dua jam, otomatis irigasinya buntu apa, nggak lancar, tumpah ke sawah. Jadi padi ini lambat pertumbuhannya. Lebih lanjut dirinya mengungkapkan setiap awal musim tanam, sawah-sawah di area itu selalu terendam air. Terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah dan segera diperbaiki dengan harapan petani lebih fokus untuk meningkatkan hasil produksinya. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Eko Septyan Porasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.